Beralih ke informasi lain, Gunung Merapi mengalami erupsi yang ditandai dengan kemunculan awan panas dari puncak pada Kamis 7 Januari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Erupsi tercatat dengan amplitude maksimal 28 mm dan berdurasi 154 detik. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, Hani Humaida, mengatakan status Merapi masih tetap siaga atau level 3. Jarak luncur sekitar 300 meter ke arah Hulu Kalikrasak. Jarak tersebut masih tergolong aman karena radius potensi bahaya ditetapkan 5 km atau 5.000 meter. Sebelumnya pada 4 Januari 2021, Merapi mulai meluncurkan lava pijar. Jadi ini awan panas pertama setelah kemarin tanggal 4 Januari mulai terjadi luncuran lava pijar. Awan panas yang terjadi itu jangkauan jarak luncurnya itu adalah kurang.